Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bang Nurul baik bapak ibu semuanya hari ini saya akan memberikan cara bagaimana mengaktifasi akun belajar ID kita kita tahu kemarin-kemarin kita mendapatkan edaran bahwa akun belajar ID kita harus segera diaktifasi sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 karena itu akan menjadi SSO untuk kita login ke akun simpkb kita baik bapak ibu semuanya untuk melakukan aktifasi akun belajar ID kita yang pertama kita otomatis harus masuk ke browser oke lalu kita buka saja email kita bapak ibu bisa ketik di google nya mail.google.com gitu atau bisa langsung masuk ke akun email nah setelah itu kita pilih yang ini ya di sini ada pilihan gambar logo akun kita akun email kita silahkan di klik lalu bapak ibu tinggal pilih scroll ke bawah ini email-email yang sudah login bapak ibu tinggal scroll ke bawah dan pilih yang tambah akun lainnya bapak ibu klik yang tambah akun lainnya ini oke lalu di sini bapak ibu silahkan masukkan akun belajar ID punya bapak ibu semuanya oke ini akan saya coba masukkan klik berikutnya masukkan password yang diberikan password defaultnya password default ini diberikan oleh operator ya bapak ibu silahkan masukkan lalu klik berikutnya oke di sini ada keterangan selamat datang di akun baru Anda oke lalu bapak ibu bisa langsung klik terima di bagian bawah sini ya nah ketika bapak ibu pertama kali masuk ke akun bapak ibu maka bapak ibu akan diminta untuk mengganti password atau sandi nah upah ubah sandi untuk akun bapak ibu nya di sini ya silahkan bapak ibu membuat sandi baru yang mudah diingat ya pilih yang mudah diingat agar tidak lupa atau bapak ibu bisa buat catatan di handphone atau di buku bapak ibu semuanya biar bapak ibu tidak lupa untuk sandinya kita akan buat sandi baru jadi sandi yang default tadi yang dikirim dari operator itu kita ganti ya oke jadi kita buat tadi kombinasi huruf besar dan huruf kecil dan angka ya kita kombinasikan huruf besar huruf kecil dan angka untuk pembuatan passwordnya agar lebih kuat dengan minimal 8 karakter ya bapak ibu ya jadi untuk pembuatan sandinya adalah minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka dan huruf besar dan kecil biar sandinya lebih kuat dan diterima oleh google nya baik bapak ibu kita cek sekarang ini sudah ada tulisan aktif ya kita lihat disini ya sudah ada tulisan aktif itu artinya akun belajar ID kita sudah berhasil diaktifasi jadi bapak ibu bisa gunakan jadi bapak ibu bisa gunakan dan bapak ibu bisa lakukan sinkronisasi atau tautkan ke akun simpkb bapak ibu semuanya untuk cara menautkan atau menyingkronkan ya mengintegrasikan akun belajar ID kita dengan akun simpkb kita sudah dibuat silahkan bapak ibu cek di video video saya terima kasih sudah menyimak sampai akhir sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati